Kembali ke kalimat la ilah ilwah Saya tidak perlu provokatif Pasti teori saya itu benar Bukan saya bilang benar itu karena sombong Ini sesuai tek Misalnya begini Benar gak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain Itu pasti gak benar Logikanya gampang Orang yang kafir 70 tahun saja Dengan melafatkan la ilah ilwah menjadi muslim Masa dengan kalimat yang sama Yang muslim menjadi kafir Itu logikanya kan gak ketemu Orang kafir 70 tahun Untuk menjadi muslim disuruh baca apa Lailah Tapi gara-gara baca la ilwah Banyak kelpatok jadi kafir Pertanyaannya loh ini kalimat apa Kalimat untuk mengkafirkan Apa kalimat untuk mengislamkan Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi islam Ternyata yang islam dengan kalimat itu menjadi Kafir itu ketemu gak Cora logika itu kan Gak ketemu kan Makanya cora pikirannya Aful Hasan Asadili Dan saya setuju pikiran itu Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes Karena kadang beda manhat Tapi jangan protes saya Proses Aful Hasan Asadili Kualat Ketua Toreko Sadili Cora madhab Sadili Dan Anda boleh berbeda Mencari khasnya wang kampus Wani beda Beda kapasitas lah Pokoknya butuhnya beda Dan kita pinter Kita kritis Cora madhabi Abu Hasan Asadili itu gini Pak Rektor Jadi istighfar itu baik Tapi Bakdakamali Setelah tauhidnya itu benar Alasan beliau masuk akal Ketika ada ayat Fa'alam annahu la ilaha illallahu Wastawfir li dhampik Ebi hadil kalimah Jadi orang boleh istighfar Setelah tauhidnya Benar Alasannya Abu Hasan Asadili begini Kullillazina kafaru iyan tahu Yukfarlahumma qadisalaf Katakan kepada mereka yang kafir Sekali mereka tidak kafir Maka otomatis dosanya masa lalu di Ampun Pertanyaannya yang bisa menghentikan Kekafiran itu kalimah apa La ilaha illallah Dengan hanya melafatkan La ilaha illallah muhammadur rasul Langsung yufarlahumma qadisalaf Langsung dosanya disempuh Ampun Berarti yang menjadi Pengampun dosalah Penyebab pengampunan itu apa La ilaha illallah Itu bahkan orang kafir Belum istighfar Di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan Setelah la ilaha illallah istighfar Baru diampuni Tidak Asal La ilaha illallah langsung yufarlahumma qadisalaf Saya ulang lagi ya Jelas ya Nah sekarang Iyan tahu Mereka berhenti dari kafirnya Saratnya pakai apa La ilaha illallah muhammadur Itu langsung yufarlahumma qadisalaf Artinya apa Gufranullah itu bisa didapat Hanya dengan Mujarrodut Tauhid Yaitu hanya dengan melafatkan kalimah Taibah Dan sahnya istighfar juga Berdasar kalimah taibah itu Misalnya gini Orang kafir sebelum islam Melafatkan Astaghfirullah 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 Kira-kira diterima enggak Enggak kan Karena syaratnya istighfar Badat Tauhid Nah makanya dalam Adab sadili Istighfar itu setelah La ilaha illallah Karena cara pandang Ya seperti itu Jadi fa'alam Tauhid saja ini Sudah cukup Kita insyaallah layak Diampuni Karena Inna allaha la yagfiru Ayyusraqabihi Wayaghfiru maduna zhalika Lima yasa Jadi orang yang Tauhidnya benar Itu bisa diampuni Allah Asal Tauhidnya benar Itu Allah Ngertikan limai yasa Wayaghfiru maduna zhalika Lima yasa Daui imam suyuti Walam yakut liman yastawfir Jadi orang yang Bertauhid secara benar Meskipun enggak sempat Istighfar Itu tetap potensi Diampuni Karena bawaan Tauhid itu Sudah menjadi layak Diampuni Kayak orang kafir Sekali ngelafatkan Kalimat Tauhid Mbok gak istighfar Langsung Diampuni Nah karena melihat Seperti itu Terus orang berlomba-lomba Memperbanyak jumlah Ngafat Tauhid La ilaha illallah Jadi kita-kita yang Alim Kita semua Saya enggak bilang saya Kita Termasuk yang di pinggir-pinggir saya Ngaku alim Yang orang masalah Kita semua yang Alim-alim itu Tahu bahwa La ilaha illallah itu Super Sudah bawaannya Tauhid Juga punya Kelayakan Diam Nah kemudian Nasib kita Agak sial Malah kalimat ini Dituduh Bid'ah Dituduh Khurafat Bergo Nabi gak pernah Tahlilan Nabi gak pernah Nabi gak pernah Tahlilan Kalau diartikan Nabi Rataum La ilaha illallah Ini gak kalimat ini Ini provokatif Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton